Halo Sobat BMKG, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sobat BMKG, analisis dinamika atmosfer terkini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia. Seperti adanya siklon tropis saula yang saat ini terpantau di Laut Filipina dengan kecepatan angin maksimum 65 knot atau 120 km per jam dan tekanan udara minimum 985 milibar yang bergerak ke arah selatan barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Intensitas sistem ini diperkirakan akan meningkat dalam 24 jam ke depan, yang mana kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan juga ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah siklon tropis tersebut. Selain itu Sobat BMKG, daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau biasa yang disebut dengan konvergensi juga terpantau memanjang dari Samudera Hindia Barat Bengkulu, Sumatera Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Laut Maluku bagian Selatan hingga Perairan Utara, Sulawesi Utara, kemudian di Laut Halmahera bagian Timur, dari Papua hingga Papua Barat, dan di Samudera Pasifik Utara Papua, yang mana kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Selain itu, terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan lebih dari 25 not yang terpantau di Samudera Hindia Selatan Jawa Tengah hingga Selatan Nusa Tenggara Barat, di Laut Banda, di Laut Saram Bagian Timur, di Perairan Barat Papua Barat, di Perairan Kepulauan Aru, dan di Laut Arafuru, yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang di wilayah perairan sekitarnya. Lalu bagaimana kondisi cuaca di wilayah Indonesia untuk esok hari? Berikut kami akan menyampaikan perakhiran cuaca yang terdapat di 34.000 kota provinsi di Indonesia yang berlaku Sabtu 26 Agustus 2023. Bersama saya Eva Septiani, berikut informasi selengkapnya. Informasi yang pertama, kita akan menuju ke Pulau Sumatera, di mana wilayah Banda Aceh esok hari diperkirakan berawan, sedangkan hujan dengan intensitas lebat diperkirakan terdapat di wilayah Medan. Untuk Pekan Baru, esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, sedangkan wilayah Tanjung Pinang esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Wilayah Pangkal Pinang esok hari diperkirakan cerah berawan. Masih di Pulau Sumatera, untuk wilayah Padang dan juga Bengkulu, esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, dan perlu dua sepadai bagi sobat yang berada di wilayah Jambi, karena esok hari masih berpotensi adanya berkabut. Kemudian wilayah Palembang esok hari diperkirakan berawan, dan cerah berawan untuk wilayah Bandar Lampung esok hari. Kita berlanjut ke Pulau Jawa, secara umum kondisi cuaca di Pulau Jawa esok hari diperkirakan berawan, namun untuk wilayah Surabaya esok hari diperkirakan cerah berawan. Lanjut untuk wilayah Denpasar, Mataram, dan juga Kupang, cukup kondusif yaitu cerah berawan untuk esok hari. Ya, sobat BMKG, kita lanjutkan ke Pulau Kalimantan, di mana terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir, yang terdapat di wilayah Pontianak dan juga Tanjung Selor. Kemudian untuk Palangkaraya esok hari diperkirakan berawan, dan untuk wilayah Banjarmasin esok hari diperkirakan berasap. Wilayah Samarinda esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Dari Kalimantan kita bergeser ke Sulawesi. Secara umum, kondisi cuaca di Sulawesi esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, namun berbeda halnya untuk wilayah Makassar. Esok hari diperkirakan berawan dan cerah berawan untuk wilayah Gorontalo. Dan yang terakhir, kita akan mengunjungi wilayah Timur Indonesia, di mana untuk Ternate, Ambon, dan juga Jayapura, cuaca esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Manukuari esok hari diperkirakan berawan. Ya, demikian Sobat BMKG, informasi pelakiran cuaca yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang setiap aktivitas dan rutinitas Sobat semua. Kami selalu menghimbau untuk puas pada dan berhati-hati, akan perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Untuk itu, pastikan selalu mengupdate informasi perakiran cuaca yang dapat Sobat akses melalui website kami di www.bmkg.go.id ataupun melalui akun Twitter dan juga Instagram. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi info BMKG yang sudah tersedia di App Store maupun di Play Store. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Youtube kami, sertakan juga kritik dan saran Anda di kolom komentar agar kami tetap dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Salam hangat untuk keluarga di rumah, selamat menjalankan aktivitas Anda kembali dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!